Bisa setelah pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan status siaga 1 menyusul melonjaknya kasus harian COVID-19 di Kabupaten Sumedang untuk mengantisipasi lonjakan pasien dan tempat isolasi, PMK Sumedang menyiapkan asrama haji sebagai tempat isolasi mandiri. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir meninjau langsung kesiapan asrama haji di Komplek Islamic Center Sumedang yang akan dijadikan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Tempat isolasi disiapkan karena keterisian tempat tidur khusus pasien COVID-19 di rumah sakit umum daerah Sumedang saat ini sudah di atas 84 persen. Pihaknya menyiapkan satu dokter spesialis dan tiga dokter umum serta 24 perawat di tempat isolasi tersebut. Bupati mengatakan disiapkannya tempat isolasi ini menyusul terus terjadinya lonjakan kasus harian pasien positif dan meninggal dunia akibat COVID-19 sepekan terakhir. Status wilayah Sumedang pun naik dari zona kuning menjadi zona oranye sehingga Bupati menetapkan status siaga 1. Meninjau langsung persiapan untuk rumah titirah simpati ini sebagai ikhtiar kami untuk mengurei kepadatan pasien COVID-19 di rumah sakit. Di tempat ini disiapkan 70 bed yang nanti akan diisi oleh yang terpapar COVID-19 tapi tidak bergejala atau gejalanya ringan dan tidak punya komorbit. Jadi akan dirawat di tempat ini. Kemudian yang di rumah sakit tadinya gawat sudah ringan untuk mengenapkan 14 hari dipindahkan ke sini. Jadi rumah transitnya juga. Jadi rumah sakit betul yang kuning dan merah. yang benar-benar gejalanya agak sedang dan tinggi. Tapi kalau sudah agak mendingan yang di rumah sakit pun sebelum 14 hari supaya di sana bisa terurei kepadatannya, pindah juga ke sini.